Intro 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 Oke 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 Bo Halo Oke Bo Semuanya temen-temen dirumah Sekarang tuh lagi viral Katanya ada duo Grup yang lagi heboh Banget ini anggotanya Dua cowok yang punya mantannya Banyak Intro Kita panggilkan Duo Viral You know me so well Girl I need you Girl I love you Girl I love you Girl I love you I know you so well Girl I love you Girl I love you Girl I love you Girl I love you Eh Mau tanya dong ini kalian kira-kira bertahan sampai kapan ya? Ya sekarang kita akan jadi bujangan terus Bujangan terus Hidup bujangan Tidak ada keterikatan Eh Eling 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 Ada anak di rumah Eh jangan sama kamu Ayah ini duo bujang Eh coba dong Kalau kalian emang bener viral aku mau denger dong suaranya Kebetulan kita baru dua hari bikin grup Kebetulan juga besok insya Allah kita mau ubah ini Karena saya udah gak sanggup sama dia Karena dia tuh suaranya gak bagus Nah tunggu tunggu Ternyata yang gak sanggup sama dia gak cuman perempuan ya Laki-laki juga bisa gak sanggup Gigi Apa? Saran buat Gigi Keluarin semuanya Gigi Ya udah tahan Gigi Ya tahan Gigi Nanyi nanyi Itu baru sedikit loh Oke Aku senangnya dalam hati Senangnya dalam hati Senangnya dalam hati Senangnya dalam hati Aku waktu Ya Kenapa sih Astagfirullah Astagfirullah Kamu siapa Astagfirullah Aku dua bujang Astagfirullah Aku dua bujang Astagfirullah Amin. Astagfirullahaladzim. Apa dia? Tuh. Males gue main-main kayak gini udah langsung aja. Ini duo yang beneran nih, yang beneran. Mana duo yang bisa menyaingi kita? Kita duo Bujang. Ini adalah duo yang hit banget. Mana? Kita panggilkan The Virgin. Tuhan. Berikan aku hidup. Satu kali langsung. Hanya untuk bersama-sama. Tuhan. Halo. 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 Lo kemana aja lo? Ada kok. Ada kok. Lo kemana aja lo? Gak pernah kelihatan. Maju, maju, maju. Ada kok ada. Tuhan, dua beneran. Kalo lo tuh dua boong-boongan. Gue tau dong namanya. Nama pendeknya tau, nama panjangnya tau. Apa? Nama pendeknya ini Mita, ini darah. Nama panjangnya? Nama panjangnya Mita aku tau. Apa? Mita maaf. Kalo nama panjangnya darah aku tau. Darah apa? Darah muda. Darah muda. Parah lembangan. Yang selalu menjadi jaga. Tanpa mengurangi rasa. Tuhan. Eh, ini acara OP-J ya. Ini kan OP-J ya. Kenan OP-J buat. Lewatan. Tapi aku tetangen banget. Ini. Video klip Cinta Terlarang. Iya gini. Yang Cinta Terlarang sama gigi ini. Tuhan berikan aku hidung. Duh, hidung. Duh gimana sih Bil? Lu ngapain lo? Eh lu jelasin orangnya tapi bini lu ga jelas ya herannya gitu loh Kan Bill Bill ajarin dong gimana sih video klip Gue aja jelas ah Eh main lu Gue model mama kaya gini mah anak satu ga doyan ah Eh coba Gimana sih video klipnya ajarin gue dong Gini ajarin gini Oke gue dua ceweknya nih Kebalik Kebalik Itu udah tesernya Nah Nah iya Ajarin gue dua Gue dua deh Abos Abos Lebar banget nih bini Lu pinta sepatu sebelah kiri lu ya Aku dua Tuh Oh iya iya Senangnya dalam hati Lu bener-bener ya Astagfirullahaladzim Bos kita dong Astagfirullahaladzim ga? Astagfirullahaladzim ga? Astagfirullahaladzim ga? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nganji doang Anji doang Astagfirullahaladzim Tadi senangnya dalam hati udah cuman segitu doang Kalo beri straight 1 Tepuk tahan buat Darah dan Minta Aduh! Emang kemana aja sih darah meminta? Emang kemarin sempet bubar? Berantem atau apa? Kenapa gak pernah muncul lagi? Berantem ya? Berantem! Pasti kamu berantem ya? Kan belum jawab, Pak? Iya. Bekerja udah berapa tahun? Kita 11 tahun, sekarang gak. Nah kemarin vakum berapa lama? Cuma bentar ya? Beberapa bulan? Enggak maksudnya pas... Oh, Corona mah beberapa bulan. Nah sebelum Corona lu gak pernah ada, lu berantem katanya berdua. Enggak! Enggak kompak lagi. Enggak! Enggak! Gosip ini, tadi juga dia tuh gosip. Tapi kenapa? Kemarin dibilang vakum tuh kenapa? Coba jelasin bu. Jadi waktu 2016, itu kan darah kan memutuskan untuk Solo. Dan itu atas persetujuan Mita. Atas persetujuan manajemen juga mas Dari kan. Terus 2017nya Mita bikin project DJ bareng sama DJ kan. Nah terus orang gosipin kalo kita bubar. Padahal sebenernya enggak. Nah setelah 2018 kita gak ngeluarin lagu. 2019 kita langsung kasih album satu dekade. Wow! Tuh! Oh tidak! Tapi itu jadi pertanyaan gue nih. Kenapa darah memutuskan untuk Solo karir? Kenapa meninggalkan Mita yang hampir... Enggak! 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 Mita kompak makanya kita ngomong. Kayak Mita mau nge-DJ, oh ya boleh bikin duo. Aku juga Solo boleh enggak? Jadi saling ngomong. Saling ngomong. Dan kita membuktikan bahwa yang namanya grup... ...kalau punya project masing-masing itu gak harus bubar. Nah contohnya The Virgin. Mita punya project DJ, Darah punya project Solo. Tapi The Virgin ini masih ada gitu. Kita jadi contoh. Contoh. Tapi selama COVID Corona ini kalian sedikit manggung katanya. Malah gak ada kalau... Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Katanya bener-bener menguras tabungan mereka. Emang bener? Nih looking to visual. Mita The Virgin. Uras tabungan demi bertahan hidup selama pandemi Corona. Gimana tuh ceritanya emang bener? Ya bener karena kan sebenernya tuh pas 27 Maret The Virgin rilis lagu baru. Sampai nanti. Itu kita udah punya jadwal promo. Keliling Indonesia. Terus radio ke radio. Terus media online juga ya. Dan TV ke TV. Tapi gara-gara itu kita langsung batal semua. Dan akhirnya jadi pengangguran. Wah. Otomatis ya gak ada pemasukan. Tabungan ya pasti terkuras lah. Darah katanya sempet renta-renta mobil, usaha renta mobil ya? Iya di Bali. Makanan juga. Makanan di Bali sekarang? Iya ada caros renta mobil sama makan. Di Bali kamu? Iya di Bali. Oh tinggalnya di Bali? Di Bali. Minta di? Aku di Bintaro. Oh jadi udah gak satu kota lagi? Enggak. Darah di Bali sama siapa? Pacar? Suami atau? Kasi tau gak ya? Kamu udah tinggalkan Darah? Belom. Belom. Gak sip ini belum. Belom si Darah masih jompo. Belom. Jom-belom. 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 Belom. Baru deket-deket doang lah. Kita deket sama cowok-cowok Bali atau cowok-cowok bule? Asik, asik, asik. Pengennya sih bule, cowok belum dapet. Ngomong-ngomong masalah tour pasti kan kangen tour kan? Iya. Kangen tour, manggung. Emang bener katanya pas tour itu pernah ada kerusuhan di konser kalian? Oh iya. Sering rusuh ya? Sering banget. Sering apa? Yang paling parah deh yang paling parah? Paling parah banget waktu itu kita ada di salah satu kota di daerah Jawa. Itu jadi sebelum kita main tuh kan ada band pembuka kan? Itu udah mulai agak sedikit antara kanan dan kiri tuh udah mulai timpuk-timpukan kan? Pas kita naik, baru setengah lagu. Sampai parah. Wah itu udah rusuh ke sana kemari. Wah akhirnya kita diselamat. Itu gimana kalau lagi itu lu eh jangan ribut gitu-gitu. Udah kita udah dua kali ngomong ya. Udah tiga kali ngomong dan sampe musiknya tuh di stop. Itu mereka masih timpuk-timpukan. Tapi biasanya tuh kalo penonton lagi ricu itu biasanya ada provokatornya. Iya bisa jadi. Biasanya. Rusuh-rusuh. Itu penuhnya penuh banget ah. Waktu itu penuh banget. Mungkin desek-desekan, dorong-dorongan. Wah misalnya gini. Desek-dorongan. Wah tidak dorong-dorongan gua. Apa lu? Provokator. Kesel ya Bapak Gigi ya. Kesel gue. Gue juga kesel peluknya. Kayak gini provokator nih. Jorokinnya beneran. Ini juga ada berita kan tadi ditanya Mita sama Dara. Pengen punya cowok yang bule. Kenapa pilih bule? Apa karena suka yang gedong-gedong? Hatinya, rumahnya. Ada juga gosip yang berkata bahwa Dara kemarin diam-diam. Sudah menikah. Alemol. Jangan kemana. Astagfirullahaladzim. Siapun.